Ya, puji Tuhan, dalam beberapa menit ke depan kita berdoa supaya sinyal internet ini tidak terlalu terganggu ya. Bagaimana, Hos, saya punya suara terdengar? Jelas, jelas. Jelas. Sebentar, sebentar. Jelas ya? Terdengar jelas ya? Terdengar jelas. Oke, sepanjang satu pekan mendatang kita akan membahas kabar baik di era pandemi, kabar baik di masa pandemi. Dan apakah kabar baik itu yang akan kita bahas dari malam ke malam? Saya ingin membawa pikiran kita pada firman Tuhan di dalam pengkotbah 9 ayat 18. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Saya coba memahami ayat ini bahwa kehidupan orang Kristen itu adalah suatu peperangan. Bukan hanya peperangan rohani, tapi pergumulan kehidupan untuk mempertahankan sebagai manusia, mempertahankan kesehatannya, agar supaya dia dapat berdiri di panggung sejarah ini untuk mencapai tujuan Tuhan. Maka itu suatu peperangan. Apalagi di era pandemi ini, ada sebagian yang menganggap pandemi itu biasa-biasa, ada sebagian yang lain menjadi takut dan panik, karena akhirnya semakin hari kita belajar bahwa mereka yang meninggal adalah mereka yang pada dasarnya berusia rata-rata di atas 60 tahun dan menderita. Salah satu dari penyakit degeneratif yang menjadi penyakit pembunuh, penyakit gaya hidup. Nah, jadi penting bagi kita untuk belajar kabar baik tentang kesehatan yang bersumber baik pada Alkitab maupun firman Tuhan. Satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Bayangkan kalau yang keliru itu ayah di rumah tangga, guru di satu institusi, dokter yang berpengaruh ilmuwan yang pandangan-pandangannya diterima secara luas, kemudian kita mengikutinya yang pada akhirnya resiko bagi kesehatan kita tidak dapat dibayar, bahkan oleh teknologi kesehatan yang semakin canggih. Saya berhadapan hampir setiap hari dengan orang-orang yang berpenyakit degeneratif lanjut seperti orang jantung, orang stroke, orang kanker, orang diabetes yang rata-rata mereka telah putus asa dengan pengobatan medis reguler karena ternyata bahwa penyakitnya atau kesehatannya tidak mendapatkan kemajuan. Karena mereka telah mengikuti satu orang yang keliru, apakah itu pandangan ilmuwan di bidang nutrisi? Ya kita tahu bahwa di masa yang lalu ada pandangan di bidang gisi bahwa kalau kita tidak mengkonsumsi daging misalnya, maka kita tidak akan mendapatkan kesehatan yang prima, bahkan ada pandangan-pandangan lama yang mengatakan the first class protein itu adalah daging. Itulah sebabnya sampai saat ini bahkan buru pun menuntut pada majikan mereka, kalau boleh ada daging dalam makanan mereka. Itu salah satu contoh. Jadi, ada rencana Tuhan bagi khususnya kita, orang Kristen yang percaya kepada Alkitab. God's plan itu adalah mendidiki kita, to educate. Inilah rencana Tuhan yang besar. Karena itu, jika kita baca di Alkitab, walaupun Alkitab bukan buku ilmu nutrisi dan mengatur kesehatan secara praktis dalam pandangan banyak orang Kristen. Tapi jika dengan hati-hati kita mempelajari teks-teks Alkitab, di sana ada begitu banyak bukti, kepedulian Tuhan bahkan sampai ke hal-hal kecil yang sangat praktis. Karena itu, God's plan rencana Tuhan to educate, untuk mendidik. Bayangkan bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, Anda semua tahu ceritanya. Tuhan menyuruh mereka membawa sekop kecil. Untuk apa? Ternyata kalau mereka buang hajat, buang air besar, mereka harus menggali dan menutupinya. Itu pelajaran tentang apa? Itu pelajaran tentang higiene dan sanitasi. Tuhan mendidik. Jadi, orang Israel telah dididik oleh Tuhan untuk yang sekarang dipelajari dan kontrol. Jadi itu ilmu yang sangat tua yang ada di Alkitab waktu orang Israel keluar dari Mesir. Sayangnya bahkan banyak profesor Kristen menganggap Alkitab itu tidak ada kesehatan praktikal di dalamnya. Contoh yang lain misalnya, kalau mereka memasak, kemudian cecak atau binatang-binatang unclean itu jatuh ke dalamnya, disuruh tembikar itu dipecahkan, bukan dicuci. Sebab itu najis bagi ibu. Kita tahu bahwa binatang-binatang yang anomali itu yang ada di dalam aturan Alkitab ya, yang disebut unclean, yang dalam bahasa Indonesia sering kita salah menerjemahkannya sebagai haram. Ahli zoonosis penyakit pada binatang, karena saya, satu saya biologi. Jadi ahli zoonosis penyakit pada binatang semua tahu, rata-rata binatang yang dilarang Tuhan dikonsumsi. Di dalam buku imamat itu penuh dengan, jadi-jadi faktor, pembawa banyak penyakit. Dan Tuhan mendidik orang Israel. Bayangkan coba kita merenungkan, Tuhan kan bisa buat mujijat, simzalabim. Jadi nggak perlu repot-repot suruh orang Israel bawa sekop kecil dan suruh tutup kotorannya. Terus di padang gurun ya, nggak ada lalat, nggak ada kecoak, begitu. Tuhan bisa buat mujijat dong. Kalau kita berpikir, berpikir mujijat, banyak orang Kristen berpikir mujijat. Jadi hidupnya adalah, pokoknya, ya, tunggu sakit dulu, baru datang kepada Tuhan dan minta kesembuhan. Ya, orang Kristen telah dididik dalam 100 tahun lebih, terakhir ini seperti itu. Kebanyakan orang-orang Kristen di gereja populer. Dan, hal-hal ini yang mendukakan hati Tuhan Yesus yang telah menebus sehingga ada begitu banyak kematian dini yang tidak perlu terjadi. Apakah karena penyakit infeksi, karena hidup kurang bersih, hijin sanitasi kurang diperhatikan, atau pola makan. Nah, persoalan dalam kehidupan manusia, rencana manusia selalu untuk mengobati, itu. Dan kalau obat tidak mempan, mereka lari kepada Tuhan dan minta mujijat. Inilah yang dikatakan, kita perlu hikmat, sebab hikmat lebih baik daripada alat perang. Jangan tunggu penyakit termanifestasi, baru kita berperang dengan penyakit hidup. Dengan segala modalitas dan teknologi kesehatan, yang kadang-kadang, kalau sudah di kursi roda stroke, stroke pertama mungkin berhasil, stroke kedua ya, terus menerus di kursi roda, sampai kemudian meninggal menjadi tuna daksa, menjadi beban bagi keluarga. Bukan hanya beban keuangan, tapi perawatan. Semua stres, kelelahan untuk merawat. Bayangkan kalau sudah kanker. Karena yang ada di otak manusia modern, itu to medicine, to medicate, to medicate, to medicate. Padahal Tuhan mengajar to educate, to educate. Tuhan mendidih kita. Agar supaya kita hidup sehat. Tapi ada banyak orang Kristen yang fatalisme. Fatalisme, yang tidak ada roh fatalisme itu di Alkitab. Pokoknya makan saja, yang penting kita beri syukur kepada Tuhan, yang penting kita bersuka cita dan gembira, berbakti kepada Tuhan. Nanti kalau kita sakit, datang saja kepada Tuhan berdoa, dan dokter Yesus Simsalabim akan buat mujijat. Ini problem besar. karena itu malam ini kita akan melihat konsep gaya hidup sehat yang Alkitabia yang merupakan kabar baik. Mari kita lihat struktur sel kita. Itu unik, kehidupan ada di dalam sel. Jadi kalau sel kita mulai mati, jaringan kita mulai rusak, dan jaringan yang mulai rusak, organ kita mulai rusak, dan organ yang rusak membuat sistem organ kita rusak, akhirnya penyakit termanifestasi secara klinis. Sayang tingkat kerusakan sel itu nggak bisa dideteksi. Mungkin orang hanya kelelahan kronik, mungkin proses aging menjadi lebih cepat pada orang tertentu. Kemudian nanti sesudah di 40-50 penyakit-penyakit degeneratif itu mulai termanifestasi, dan kemudian setelah termanifestasi mulai ditembak, to medicate, to medicate, to medicate. Kalau sudah nggak mempan, baru kemudian orang datang untuk cari penyembuhan ilahi. Dan itulah problem manusia, ada keputusan asaan eksistensial dalam bahasa filosofisnya. Jadi pada akhirnya di titik itu, orang kemudian hatinya menjadi hancur jika pengharapan tidak ada, tapi Tuhan sungguh berbelas kesihkan, maka Tuhan mengirimkan juru-juru kabarnya. Dan untuk itulah, sebagai satu umat di dalam pergerakannya, kita diberikan terak. Mari kita lihat lima kebutuhan sel hidup. Sel itu perlu oksigen. Kehidupan ada di dalam sel, dia perlu oksigen. Sebab oksigen itu jadi pembakar. Lihat aja manusia buat mesin. Jadi mesin itu motor bakar istilah teknisnya, kalau nggak ada oksigen, nggak akan ada letupan, ledakan dari di ruang bakar, di mana bensin bercampur oksigen, atau dari percikan api dari CDI, komponen elektronika akhirnya terjadi menggerakkan torak dan mesin itu berputar. Agar supaya tercipta energi. Kemudian sel itu butuh air, sel itu butuh gisi. Nah jika dibandingkan tiga saat ini, oksigen itu nggak boleh, nggak ada dihitung detik itu, harus dihirup tanpa batas. Dan itu gratis sampai saat ini. Tapi kurang dihargai. Kemudian air, air juga harus diminum tanpa batas. Orang mengabaikan dua hal ini. Saya akan mengupas nanti lebih dalam di hari-hari mendatang. Gisi. Banyak orang hanya berpaling pada gisi. Gisi itu penting, vital. Itu sumber energi utama ada di sana. Ya, untuk proses metabolisme. Tapi kita melupakan. Karena itu saya katakan, kalau saya punya waktu untuk tulis buku teks, saya akan melawan arus utama dalam ilmu nutrisi yang tidak memasukkan air dan oksigen sebagai saat gisi. Gisi utama. Tapi ada juga yang sudah memasukkan air, tapi oksigen itu nggak pernah dimasukkan. Padahal orang kalau kehilangan, jadi otak tidak mendapatkan oksigen lima menit, ya, walaupun organ lain masih berfungsi, ya mungkin otak mati. Kemudian sel itu perlu buang sampah, itulah sebabnya mekanisme pembuangan ini harus terjadi tiap-tiap hari. Dan bagaimana jika pola nutrisi kita keliru, sehingga kita tidak bisa buang air besar dan buang air kecil sebagaimana mestinya. Maka ada berbagai macam penyakit yang bisa termanifestasi secara klinis. Baru kemudian sel itu yang dia butuhkan adalah bebas dari racun supaya dia tidak aging, dia tidak cepat menjadi tua dan mati. Nanti kita akan kembangkan lebih lanjut dalam pembahasan-pembahasan pada hari-hari mendatang. Nah oke, jadi jika kita tahu bahwa kehidupan di tingkat sel ini perlu lima hal ini, maka gaya hidup sehat itu, tubuh ini sebenarnya perlu apa? Sebagai bagian dari sistem organ. Maka tubuh ini perlu sinar matahari, tubuh ini perlu udara, tubuh ini perlu air, tubuh ini perlu gizi, tubuh ini perlu gerak badan, tubuh ini perlu istirahat, tubuh ini perlu berpantang. Pembatasan dalam gaya hidup, dalam pola makan, pengendalian pikiran, ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi ada delapan hal tubuh perlu. Dan sehat yang sempurna adalah kondisi kodrati dari manusia pertama saat diciptakan Tuhan. Manusia sempurna ditempatkan di Taman Eden, di satu lingkungan yang serba sempurna. Itu idealnya. Jadi idealisasi nilai-nilai antropologis manusia yang biblikal itu di Taman Eden. Begitulah bahasa para filsuf dan teolog. Jangan cari tempat yang lain, bengkel kita itu ada di Eden. Dimana prototipe pertama itu diciptakan. Jadi jika kita berangkat, keluar dari sana, kita sering berada di pesimpangan. Bahkan kadang-kadang, jika kita terlalu berjalan jauh, meninggalkan Eden, dan kita terjebak di sebuah labirin, bahkan itu labirin sains yang tidak punya jalan keluar. Itu fakta. Saya katakan labirin sains. Sains telah bertempur dalam 200 tahun belakangan ini di bidang kesehatan. Bahkan dasar-dasar kesehatan telah dibangun dengan pemenang-pemenang hadiah Nobel di awal. Hadiah Nobel itu mulai diberikan. Tapi tetap penyakit belum bisa dikalahkan dalam sejarah manusia. Mengapa? Kita terlalu jauh berjalan meninggalkan Firdaus. Terlalu jauh. Kita, orang menadu bilang, Mbak Pontarso terlalu jauh, kalau tidak pulang, setelah pulang, saya tidak tahu jalan. Sebab itu jalan, saya berumpu-rumpu. Artinya, waktu kita mau pulang, karena kita pergi terlalu jauh, terlalu lama, jalan itu sudah ditumbuhi pohon besar, dan kita kehilangan di dalam labirin. Namun dosa memasuki sejarah manusia, sehingga kesempurnaan itu hilang, seluruh dunia mengalami kemerosotan, dan segalanya berubah. Pohon mulai menggugurkan daunnya, dan buah menjadi busuk, kembang mekar, kemudian layu, binatang mulai saling memangsa untuk mendapatkan makanannya. Manusia menjadi vana, tua, menderita sakit, dan meninggal. Tetap orang akan mati, tapi orang lupa berpikir, bahwa di dunia modern ini, banyak orang mati sebelum waktunya oleh non-communicable disease. Penyakit-penyakit lifestyle disease, yang semua disebabkan oleh gaya hidup dan pola makan. tubuh bagaikan sebuah mobil yang membawa kita sampai ke tujuh banyak orang lupa, banyak orang berteologi, yang penting kehidupan rohani, walaupun tubuh rusak, karena gaya hidupnya tidak pernah bertobat, dia pikir yang penting masuk surga, dia gak tahu Tuhan begitu kecewa dan sedih, dan dalam bahasa teologi saya, di Alkitab gak ditulis, saya bilang ketersinggungan ilahi, Tuhan tersinggung, karena itu Tuhan gak mau dengar doa kita, walaupun kita meratap minta kesembuhan, karena kita tidak menghargai tubuh yang dia anugerahkan sebagai mobil yang membawa kita ke tujuan. Kita boleh mempunyai cita-cita mulia, tujuan agung, dan semangat yang besar, tetapi jika mobil mogok di tengah jalan, perjalanan akan tertunda, bahkan kemungkinan gagal mencapai tujuan. Semua orang akhirnya menyadari bahwa menderita suatu penyakit dapat menjadi penghambat terbesar untuk mencapai tujuan hidupnya. Tubuh yang sakit dalam pengertian ketidakseimbangan sistem biologi adalah akar dari kemalasan, kebodohan, tidak produktif, kemarahan, ketidakbahagiaan, penderitaan, kemiskinan, gelombang agresivitas, dan banyak penyakit sosial. Jadi bukan hanya penyakit organik, inilah dunia kita dengan realitas kabar buruknya. Ini fakta, tetapi bukan substansial. Sebab substansinya ada di firman Tuhan. Itu fakta. Bahkan fakta sosial, fakta klinis, tapi itu bukan substansial. kadang-kadang kita terjebak pada fakta dan kita lupa substansinya. Tuhan di dalam rencana kekalnya mau kita mencapai sehat paripurna yang mencakup aspek sehat fisik, badani, mencakup keuntuhan struktural, anatomis, kemantapan fungsional, fisiologis dari tingkat sel, jaringan organ, sistem organ, dan individu. Kemudian Tuhan mau juga kita sehat mental, emosional, jiwa cerdas, terampil, simpatik, dan bertanggung jawab. Sehat spiritual, rohani, hubungan pribadi dengan Tuhan sesama manusia yang harmonis. Dan sehat finansial, kemandirian keuangan, dan tidak menjadi beban keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Jadi mulai dari sehat fisik, tapi orang modernan balik dari belakang. Sehat finansial dulu, semua orang mengejar uang dan mengorbankan kesehatan. Setelah dia mendapatkan uang, uang tidak bisa mengejar kesehatan. Kalau Anda sudah kanker, berapa banyak pun kalau Anda hanya berkanjang pada uang dan medical technology, saya tiap hari melihat orang kanker. 18 tahun terakhir dalam karir saya sebagai naturopati berhubungan dengan orang kanker, strok, dan diabetes, dan orang gagal ginjal. Jadi saya tahu betul bagaimana mereka pada akhirnya menyerah pada keputusan sahan. Karena mereka telah merupakan tubuhnya yang sehat. Dan orang yang rusak secara fisik, secara mental, dan emosional juga dia akhirnya mengalami kemunduran. Dan secara spiritual hubungan dia dengan Tuhan juga mengalami kemunduran. Dan itu juga berdampak secara sosial. Orang sakit itu bayangkan, suka marah-marah. Dan itu yang saya tahu. Anak-anak yang sakit rewel, tapi kalau orang dewasa yang sakit suami nyalain istri, istri nyalain suami, nyalain anak-anak, nyalain saudara-saudaranya, semua jadi serba salah. Tapi jarang orang sakit menyadari bahwa ia bersalah, ia telah merusak tubuh anugerah Tuhan. Sehingga gak pernah mereka bertobat. Kalau tidak, datang pada titik kesadaran itu. Ada delapan hukum kehidupan. pertama adalah iman kepada Tuhan, gak dilih teras. Jadi orang sakit, jika dia tidak memiliki iman, sulit sekali untuk dia menyadari bahwa dia bersalah terhadap tubuh anugerah yang telah dibeli oleh darah Yesus. Kemudian, obey temperance, berpantang tepat. Kata temperance ini, saya ambil dari Old King James. Alkitab-alkitab yang lebih baru seperti New International Version, mungkin New King James menggunakan kata self-control. Tapi saya lebih suka temperance. Temperance itu menerjemahkan dengan hampir tepat kata Enkratia dalam bahasa Novum Testamentum. Yaitu pengendalian diri di dalam Alkitab sebagai buah dari roh kudus Enkratia. Kratos, keras di dalam sebuah prinsip yang tidak bergoyak. Nah, open air, udara yang tepat, daily exercise, perlu gerak badan yang tepat, nutrition, gisi, excellent rest, istirahat yang tepat, water, air yang tepat, sebabannya air juga yang nggak benar, sunshine, sinar matahari yang tepat. Jadi ini delapan hukum kehidupan dan saya membuat akronimnya Good News, ada yang lain membuat akronimnya God's Plan, ada yang lain New Start. Saya buat akronim Good News supaya ini menjadi kabar baik bagi dunia dengan segala kabar buruknya. Dengan dunia yang kehilangan pengharapan, dunia yang kehilangan terang, dunia yang sedang mencari jalan untuk menuju kepada Tuhan. Dan inilah kabar baik Good News. God, we trust. Faktor terpenting di alam semesta ini adalah Tuhan pencipta kalik semesta alam pemelihara dan pemuli. Jadi itu hak Tuhan. Kesembuhan itu hak prerogatif dari Tuhan. semua cuma sarana yang Tuhan gunakan, yang ada di alam. Saya akan membahas lebih jauh nanti. Saya akan membahas nanti lebih jauh dalam pembahasan saya yang diberi judul Jehovah Rovika Yahweh Rafa Aku Tuhan lah yang menyembuhkan. Karena di dalam bahasa Ibrani dari awal bangsa Ibrani tidak pernah mengenal kata dokter physician tidak ada itu dalam konteks Ibrani kuno. Ibrani modern sekarang ada tapi rootnya tidak ada dalam bahasa Ibrani. Saya telah periksa sebab saya punya tools word study 21 gigabyte besarnya semua data tulisan-tulisan ada di sana dan setelah di search tidak ada itu. nanti kita bahas lebih lanjut dunia punya dua wawasan yang membuat banyak orang terperangkap di dalamnya rohaniawan pada umumnya mengandung wawasan Tuhan bersabda aku percaya ini cukup bagiku yang penting iman bukti belakangan yaitulah rohaniawan tapi ada bahaya jadi lumpuh rohaniawan yang mengabaikan bukti khususnya dalam kehidupan fisik kita sebaliknya ilmuwan menganut wawasan metode ilmiah dengan membuat hipotesa mencari fakta atau bukti dan melakukan eksperimen oke berjalan tapi dalam kebutaan sebab kadang-kadang sains itu hampir seperti labirin kalau sains yang benar itu ada ya sains yang didasarkan pada evident base tapi evident base pun sangat bergantung pada teknologi di waktu mesin molekuler belum ditemukan seperti saat ini ya untuk menganalisa kromatografi tingkat tingkat sekali sains untuk mengakui bahwa Tuhan benar di Eden tapi dalam 20 tahun terakhir ini ada begitu banyak riset yang membuktikan nutraceutical dan fitokimia di dalam makanan itu mempengaruhi sekali kehidupan dan sekarang banyak molekul-molekul itu menjadi novel bagi obat baru dalam generasi keempat bahkan kanker pun sekarang yang memasuki generasi keempat intervensi di tingkat metabolisme dulu itu diabaikan jadi orang kembali dengan rendah hati kemudian mulai mengakui dengan sedikit malu-malu bahwa Linus Pauling dan apa namanya Otto Warburg dua orang pemenang hadiah Nobel yang legendaris di saman mereka di awal-awal yang meletakkan dasar dari metabolisme dan sel itu yang kemudian ditinggalkan mereka punya konsep-konsep sekarang dilirik kembali karena dunia telah kelelahan untuk menemukan obat baru bagi kanker dan obat baru bagi penyakit jantung dan obat baru bagi penyakit degeneratif syarat dan diabetes artinya obat yang betul-betul obat yang menyembuhkan bukan hanya simptomatik dan mulai mereka meneliti apa yang ada di alam molekul-molekul ajaib yang Tuhan buat sehingga mereka dengan malu-malu mengakui bahwa air jika tidak bisa mengobati rasa haus itu bukan air tapi kadang-kadang kita terjebak di sana dan ya seperti itu kadang-kadang kita perlu dibawa ke padang gurun dan kita ke haus baru kemudian kita menganggap bahwa emas tidak berharga mobil mewah tidak membawa kita ke padang gurun baru kemudian otak Yunani kita yang penuh prasangka dan menuntut bukti itu dipukul dengan martir oleh Tuhan baru kemudian kita menghargai air itu ternyata lebih baik kalau kita sedang haus ini 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 filosofi saya ngomong begini terlalu beresai saya berharap bahwa kita menafsirnya masing-masing sepertinya ada paradoks antara wawasan rohaniawan dengan wawasan ilmu namun apabila dicermati kedua wawasan ini berasal dari Tuhan kalik langit dan bumi sebab Tuhan pemberi wahyu ilahi dan Tuhan yang sama ada tentangan karena itu saya percaya ada sains yang dituntun oleh wahyu dengan otaknya rohaniawan mempelajari kitab suci dan percaya wahyu ilahi dengan otaknya juga ilmuwan mengeksplorasi alam mengobservasinya menemukan bekas sidik jari Tuhan untuk menyusun iptek jadi bisa ketemu sebenarnya Tuhan adalah penyebab segala sesuatu dari tiada menjadi ada tanpa Tuhan manusia dan lingkungan akan semakin merosot di dalam batasan tertentu manusia dianugerahkan iptek untuk merayakaya sealam tanpa harus menentang wakilnya yang tertulis Tuhan kasih kita rekayasa teknologi HP mesin-mesin teknik arsitektur ya sebab gak ada pohon HP Tuhan gak bikin pohonnya tapi kalau Tuhan sudah buat pohonnya jangan kita rekayasa 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 biologi itu contoh jagung direkayasa supaya lebih manis lebih cepat bertumbuh karbohidrat lebih banyak tapi itu bikin celaka ya akhirnya dari jagung itu diambil high fructose corn syrup mengganti membungkam ghrelin hormon kenyang kemudian leptin ya akhirnya apa jadi hobis Amerika karena high fructose corn syrup sekarang Amerika bertobat dia ekspor semua dosanya ke negara berkembang dan kita tergila-gila dengan sirup-sirup manis itu dan kemudian kita mulai hobis karena itu dunia kita diobis dunia yang bengkak dan kegemukan adalah ibu dari berbagai penyakit degeneratif saya sering membahasnya jadi seperti itu labirin dunia ini oleh sebab itu kita perlu berpantan atau mengendalikan diri mungkin kita bermimpi ya menaiki mobil mewah waduh saya berkesempatan diantar ke para artis Hollywood punya kota diajak makan malam di sana oleh seorang saudara saudara seiman maksudnya kemudian saya mulai lihat mobil-mobil mewah seperti Bugatti Carrera Lombard Gini Musilago dan Bentley Continental itu di parkir berjejer itu di rodeo di sebuah jalan dimana outlet-outlet bermerek ada itu kota bintang film dunia tetapi tidak satupun diantara kita yang terlalu gila mau menumpangi salah satu mobil tersebut dengan setang setir yang berputar terlepas dari rodanya karena pasti akan menabrak sesuatu dan hancur itulah pengendalian diri Anda harus pegang setir dan kendalikan selera kita dapat mendandami tubuh kita dengan kemewahan pakaian perhiasan kosmetik body shape kecerdasan keterampilan pengaruh dan kekuasaan dan apa saja setir lepas dari rodanya cepat atau lambat pasti akan terbaring tanpa daya dan hancur maka pengendalian diri self-control itu dalam banyak hal terhadap sat-sat yang keras memabukkan bukan itu saja terhadap emosi kemarahan dan pola makan dan banyak hal ya termasuk pengendalian diri terhadap ya hal-hal seksual terhadap tontonan terhadap ya pekerjaan bahkan semua yang berlebihan itu perlu dikontrol dan Tuhan memberikan saklar ke kita ada di tangan kita untuk on-off on-off karena itu sebelumnya saya mengatakan jika kita sakit tidak ada yang salah yang salah adalah diri kita sendiri karena kita on terus tidak mau off yang berikut adalah open air udara terbuka wow inilah rumah impian saya dan saya memilih bukan karena dia seperti kastil seperti di atas sebelah kiri itu tapi saya memilih lingkungannya sebenarnya dan ya saya pikir mungkin di hari-hari terakhir ini kalau sempat mendirikan rumah saya rindu mendirikan rumah bambu sebab rumah bambu itu dia sejuk di waktu siang dia hangat di waktu malam sebab rongga-rongga bambu itu akan menyimpan panas dan dia juga anti frekvensi jadi kalau Anda main HP di rumah bambu itu percuma itu sinyalnya kurang kuat itu diredam nah itulah rumah bambu unik kemudian angin bisa masuk dari sela-selanya saya waktu anak-anak soalnya hidup di rumah bambu jadi saya punya kesan yang dalam terhadap rumah bambu dan ya rumah bambu gak mahal bisa jadi satu rumah 20 juta udah jadi satu rumah tiga kamar saudara kemudian lingkungan yang penuh oksigen negatif dan keseimbangan dengan oksigen positif yang saya akan bahas lebih lanjut nanti pada pertemuan besok ya di tengah hutan sebab itu sumber terkaya generator alam keseimbangan antara oksigen negatif dan oksigen positif sainsnya lebih dalam besok jika ada sesuatu yang mahal di dunia ini itu bukan emas bukan intan berlian atau batu permata manapun melainkan sesuatu yang tidak berwujud tidak berwarna tidak berasa tidak dapat ditunda untuk dimiliki dan semua orang tergila-gila padanya oksigen semua orang tergila-gila tidak bisa ditunda tapi orang tidak menyadarinya bayangkan bayangkan anda tunda 5 menit oksigen anda maka ada kemungkinan batang otak anda mati 8 menit kemudian anda tidak tertolong koma kita bisa bertahan hidup selama berminggu-minggu tanpa makanan atau sehari tanpa air tetapi kehilangan udara dalam beberapa menit kita akan binasa sepanjang hidup semua makhluk hidup harus memasukkan oksigen ke dalam tubuhnya terus menerus dan tidak boleh berhenti sel-sel tubuh akan rusak atau mati bila tidak mendapat oksigen dalam jangka waktu tertentu otak masih mampu menoleransi kekurangan oksigen antara 3 sampai 5 menit apabila kekurangan oksigen berlangsung lebih dari 5 menit dapat terjadi kerusakan sel otak secara permanen dalam keadaan biasa sehari semalam kita memerlukan 300 liter oksigen atau lebih kurang 0,25 per menit jumlah tersebut akan semakin meningkat bila aktivitas tubuh meningkat sayangnya kita banyak menghirup oksigen positif yang teroksidasi dan dia menjadi prooksidan menambah-nambah radikal bebas di tubuh kita karena itu kehidupan modern dalam kota yang sesaat tinggal di dalam ruangan tembok tak tidak ada pohon semua tegel dan dinding begitu kan orang modern bertanding dibungkus tegel kemudian biar hanya segelintir rumput menutupi umur menjadi singkat karena Tuhan beri anti-radikal bebas yang ada di oksigen negatif yang ada di hutan ada di air terjun ada di pukulan ombak kita tidak temukan itu kita buat ombak buatan di rumah seperti itu kita buat hutan artifisial kalau dulu masih masih ada bendanya ada wujudnya yaitu bunga-bunga plastik pohon-pohon plastik sekarang teknologi dibuat oleh si Bill Gates di situ dinding itu dinding virtual jadi dinding LCD dan di situ sudah diset jadi dia tampak tiga dimensi itu laut kemudian hutan dan lain-lain sementara dibangun itu flat-flat itu untuk orang-orang kaya sekalian sekaligus bunker anti-nuklir gitu jadi orang sementara tertipu dengan hutan laut air terjun artifisial kita perlu berolahraga tiap hari eksersis ya bukan olahraga permainan tapi mengalahkan diri sendiri daily eksersis gerak badan mobil sport yang paling baik jika disimpan setahun waktu dijalankan tersendat-sendat kita diciptakan Tuhan untuk bergerak karena dengan bergerak daya tahan kapasitas kerja dan pertumbuhan otot meningkat kardiak output meningkat sebanyak 40% dan jantung mulai menurun dan mengembalik sampai tingkat normal dengan cepat setelah gerak badan tekanan darah menurun khususnya jika sedang tinggi dan pengaruhnya bertahan 2-6 hari setelah gerak badan kita akan bahas lebih lanjut kemudian berikutnya kita perlu nutrisi ya semakin baik suatu mobil akan semakin membutuhkan bahan bakar kelas 1 dan Anda tahu kalau Anda beli mobil-mobil mahal jangan isi premium Anda harus isi yang Pertamax Plus agar supaya blok motornya itu tidak di di kotrin ya tidak terbentuk arang dan kerak di sana bertahun-tahun dan dia tidak retak tidak terlalu panas untuk mencapai kesehatan prima tubuh perlu nutrisi yang adekuat mencakup beberapa prinsip berikut variasi mencakup 6 kelompok makanan sebagai sumber karbohidrat protein lemak vitamin mineral dan fitokimia nutraceutical fitokimia ini tidak pernah ada di teks ilmu gisi jadi di makanan itu bukan cuma ada vitamin dan mineral kenapa kita harus makan makanan sayur buah-buahan biji-bijian polong-polongan di dalamnya ada nutrisi untuk menyembuhkan penyakit memperbaiki jaringan yang rusak dan memblok radikal bebas serialia biji-bijian utu buah-buahan sayur-sayuran kacang-kacangan polong-polongan itulah variasi 6 kelompok makanan proporsi pilih sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan tubuh proporsional jangan sudah pendek kemudian makan lebih daripada karena itu udah pendek jadi gemuk juga karena makan gak proporsional kadang-kadang begitu proporsional juga terhadap pekerjaan kita macul dengan jari di atas laptop dan hp tapi makan tapi makan kayak pak tani sementara pak tani makannya cuma sedikit jadi proporsi perlu kualitas pilih makanan yang padat gisi bukan padat kalori contoh beras merah bukan beras putih keseimbangan keseimbangan antara energi keluar olahraga dengan energi masuk makanan akan mengurangi overweight dan obesitas serta semua penyakit yang mengikutinya ini kan hanya in out dan orang suka karena itu muncullah 120 lebih diet yang rata-rata itu gak masuk akal hanya untuk menurunkan berat badan benar sederhana konsepnya hukum termodinamika energi in energi out sebab energi gak bisa diciptakan gak bisa dimusnahkan kecukupan keragaman dalam jumlah menjamin kecukupan saat gisi yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan perkembangan pemulihan dari sakit nah inilah untuk kecukupan ini ya perlu belajar ilmu gisi praktis dan kita akan membahas pada beberapa hari ke depan kemudian kedua terakhir adalah excellent rest kita punya istirahat itu bukan hanya istirahat yang baik tapi saya buat akronim excellent rest seperti ini si bocah ini aduh anak-anak kecil itu kalau tidur nikmat sekali saya pun akhir-akhir ini mulai merasa tidur saya problem sukar tertidur dan bangun terlalu cepat proses aging sementara jalan ini anak-anak ini waduh anak-anak seperti ini pertumbuhannya luar biasa mereka istirahat jadi tidur itu adalah istana umur panjang yang dilupakan orang modern saya termasuk workaholic seperti itu dan melupakan tidur itu dosa salah satu dari dua dosa saya tidur lupa olahraga tidak maksimal ya maksudnya exercise bukan olahraga permainan lebih banyak saya olahraga otak berpikir yang abstrak-abstrak nah itu tidur memberikan sepanjang hari itu memberi kesempatan kepada tubuh untuk melakukan proses elimination detoxifikasi recovery regeneration dan memperlambat proses penuhan dini meningkatkan sistem kekebalan tubuh memperbaiki fungsi otak mengurangi kadar cortisol hormon stress mempengaruhi selera makan mengendalikan pembentukan lemak badan itu tidur manfaat dari excellent rest kita akan kembangkan lebih jauh nanti dan terakhir adalah water air tubuh itu perlu air bukan stimulan unsur vital kehidupan sangat murah selalu tersedia namun terabaikan itulah air orang mulai menyadari kalau ginjalnya sudah rusak dia pengen minum banyak justru sudah gak bisa minum banyak telat ya walaupun orang nada bilang boba mati dokter udah batasi 600 mili dan dia kehausan terus badannya gelisah badannya gak enak tapi udah gak boleh kalau kelebihan bahaya untuk jantungnya baru di saat itulah orang merasa bahwa air itu penting dulu dia mengabaikan air dia kasih stimulan tubuhnya kasih kopi kasih teh kasih sob drink seperti itu pernah tubuh gak perlu itu tubuh perlu air tubuh gak perlu yang lain-lain air adalah komponen dasar semua kehidupan karena bagian terbesar dari sel adalah air tanpa air dalam beberapa hari saja sel-sel mulai mengerut dan mati kemudian diikuti dengan kematian individu jadi kita akan kembangkan lebih jauh nanti berapa banyak kebutuhan air itu sains tentang air kenapa kita perlu air murni bukan stimulan saya menengani di Jakarta beberapa klien saya masih anak SMP hampir end state ginjalnya udah-udah stadium 4 gagal ginjal setelah saya assess waduh anaknya jarang minum air dan kalau di sekolah semua stimulan yang diminum rusak nah orang tua menyadari menyesal ya udah terlambat dokter bilang ya sudah mesti cuci darah sudah 15% 20% ginjalnya rusak menciut gak ada darah tinggi gak ada lain-lain ginjalnya menciut terlalu banyak radikal bebas itu akhirnya nevronnya rusak itu fenomena yang langka tapi banyak sekarang anak-anak dan remaja begitu ya karena hal seperti itu sunshine tubuh kita perlu sinar matahari seandainya sinar matahari ini dapat dikemas dalam botol seperti energi drink atau dimasukkan dalam kapsul antioksidan maka Anda pasti akan membelinya setiap hari setelah tahu manfaatnya bahwa semua energi kehidupan organisme bergantung pada sinar matahari seberapa penting sinar matahari itu kita akan bahas bagaimana sinar matahari diantaranya saya banyak temukan orang-orang di Jakarta konsultasi di kota besar aku udah minum obat kolesterol kolesterol gak turun-turun saya mulai ases isi ini ini apa namanya lifestyle and food diary assessment sebelah salaman setelah disi saya lihat wah gak pernah berjumur di sinar matahari gimana kolesterol itu bisa dikonversi menjadi vitamin D itu ada mekanisme umpan balik untuk memberitahu kepada hati sehingga lipoprotein alfa dan beta itu dipengaruhi kalau gak konversi kolesterol itu dari lemak akan berlebih ubah pola hidup tinggalkan obat kolesterol ternyata kolesterolnya terkendali mana bikin bingung dokter-dokter di singapur orang kok gak minum obat kolesterol ada pelak di pembuluh darah gak minum pengenceng darah kok terjadi remisi yang signifikan pada penutupan di pembuluh arteri koronaria di jantung dan kegaguman itu seorang dokter gaek yang sudah profesor di singapur mengacungkan jempol dia bilang saya tahu itu naturopathic medicine intervensi dengan itu cuma undang-undang kami belum mengizinkan dan dia katakan itu benar anda telah melakukan pada klien anda sebab klien saya itu periksanya selalu singapur dan saya di ajak jadi kita sering pandang enteng sinar matahari itu karena itu kosmetika kita tertipu oleh kosmetik ibu-ibu mulai pakai SPF 30 gosok-gosok supaya gak terbakar sinar matahari katanya padahal ibunya dulu di kampung gak pakai itu krim-krim begitu mereka terpapar tapi tidak terbakar karena kita lahir di daerah tropis kita punya pigment melanin itu lebih tahan daripada mereka orang bule sains yang anti-anti matahari itu datang dari sana itu memang kita tidak dengan sengaja membakar diri di bawah matahari ya 15 menit cukup kalau kalau seperti menadu 10 menit saya sendiri kegerahan tapi belakang takang harus terbuka di sinar matahari terik kepala tertutup 25 OH jadi kalau kita mulai mengingkari sinar matahari ini ada banyak problem termasuk pada sistem imun ya jadi Bapak Ibu Saudara Saudari sekali lagi kita akan berhenti di sini karena ya saya punya HP ini dan harusnya sampai jam berapa oh memang sudah lewat jamnya Tuhan memberkati kita bye